Terus Ada apa sama ibu? Kamu kenapa? Sayang kamu kenapa nangis? Akhirnya kamu sadar juga, Myros Aku bener-bener takut kehilangan kamu Syukurlah sayang kalau ibu udah sadar Iya aku seneng banget, aku bersyukur banget Jok, Jok Iya Pak Gus Kamu telpon Mel, bilang Bunda Wak sudah siuman Baik Sekarang ya Jok, Jok ngapain sih pagi-pagi nelfon Halo Om Jojo Eh, non Mel Kapal baik Ibu Nawang sudah siuman dari komanya Serius Om Jojo? Ibu Nawang sudah sadar dari komanya? Serius? Yaudah, non Mel sekarang ke sini ya Ditunggu lho Uh, kenapa sih? Nyokapnya Cia Asongan pakai sadar segala Harusnya ya Dia itu koma dan gak usah bangun selamanya Mati aja sekalian Yaudah dia bagus kalau gitu Om Jojo Aku gak sabar deh Nanti dateng ke rumah sakit Dan ketemu sama ibu Nawang Aku seneng banget kalau dia udah sadar Makasih Om Jojo udah kabarin aku Ya non Sumpah ya Baru bangun aja udah bikin bad mood Masa gue nanti harus ke rumah sakit sih Pura-pura happy gitu Kalau ibunya Cia Asongan sadar Udah gitu ya Gue harus ngeliat Fitri sama Pangeran Soal-soal ngeserah lagi Nanti gue gak usah dateng aja ke rumah sakit Tapi balik tidur Duli Halo Sunshine Hei Kamu udah siuman Kamu tau tadi Pas putri keluar dari ICU Aku deg-degan banget putri nangis Misalkan aku kenapa-napa Ternyata kamu udah siuman Udah udah Kamu jangan bicara apa-apa Sekarang kamu pulih dulu Ya Maafin aku ya Maaf sekali Aku gak bisa pegang janji aku Untuk lindungi kamu Seperti yang aku janjiin sama kamu Maafin aku ya Aku bersyukur banget Sama kehadiran Om Raymond di hidup ibu Karena aku yakin Om Raymond itu tulus banget mencintai ibu Dan Om Raymond juga selalu nguatin aku Semoga nanti Kalau ibu udah bener-bener sembuh Mereka berdua bisa langsung menikah Supaya bisa hidup bahagia berdua selamanya Terus kita kapan nyusul ya? Kok senyum sih aku sih Rizul? Tapi aku seneng sama susu goreng Karena sekarang aku bisa ngeliat kamu tersenyum lagi Aku tuh khawatir banget Ngeliat kamu terpukul karena kondisinya ibu Ibu itu segalanya buat aku Aku gak akan pernah bisa kalau harus kehilangan ibu Dan aku juga gak bisa ngeliat kamu sedih Meskipun Om Raymond gak suka sama papa Tapi gue setuju Kalau Om Raymond menikah sama ibu Nawang Dan jadi ayahnya putri Karena dengan ngeliat putri bahagia untuk ibu Nawang Gue pun akan bahagia untuk putri Makasih ya Makasih buat apa? Semuanya Karena aku gak mungkin bisa kuat jalanin semuanya Kalau gak ada kamu Oh iya Karena sudah banyak yang menjaganya Jadi saya tinggal dulu ya Dokter makasih banyak ya Udah merawat ibu saya Sampai melewati masa krisis Dan juga bangun dari komanya Iya Itu memang sudah bagian tugas seorang dokter Baik saya permisi Makasih ya dok ya Baik saya permisi ya Makasih dok ya Tuh kamu denger Jangan banyak bergerak ya Ingat kalau kamu butuh sesuatu Aku ada sih 24 jam untuk kamu Aku stand by Makasih ya Pak Remo Pak Remo tuh gak perlu jagain saya 24 jam Ada nanti kecapean lagi Lagian kan disini udah ada putri Ya saya Pak Remo Saya masih khawatir ya sama Lydia Karena kalau kemarin saya gak dorong Lydia Saya yakin pasti dia yang ditabrak Pak Dari saya liat mobilnya Mobil itu sengaja mau nabrak Lydia Bukannya gak sengaja Pak Tapi sayangnya saya gak Saya gak liat muka orang itu Pak Jadi ternyata Ibu sampai kayak gini Karena ibu nyelamatin Tante Lydia Tapi kenapa orang itu Menabrak Lydia ya Pak Tapi alasannya apa Udah udah Kamu gak usah mikirin itu dulu Menihak mikirin aku Udah penang aja Itu urusan aku Oke Om Iya Bisa bicara sebentar gak Sure Sure Oke Di luar ya om Ya Pangeran aku titip ibu ya Ya sesuai Langkah lu ini Nah jagain ya Jadi ibu kecelakaan Karena ibu nyelamatin Tante Lydia Orang yang mau nabrak itu sebenernya ngincer Tante Lydia Om belum tahu Put Orang itu ngincer Lydia atau bukan Jadi maksud om Raymond Ada kemungkinan kalau ibu juga diincir sama orang yang mau nabrak itu Om belum bisa memastikan itu juga Tapi yang pasti om akan usut semua sampai tuntas Karena om merasa Halo Jadi gitu loh Om terus mau nuduh papa saya Om gak usah ngeles deh Om mau bilang Pak Alex kan Om berapa kali saya harus bilang sama om Om bisa gak sih Jangan berperasangka buruk sama papa saya Papa saya gak mungkin nabrak ibu nawang Om curiga sama papa kamu bukan tanpa alasan Pangeran Rasanya pingin sekali aku jelasin ke Pangeran semua yang aku tahu tentang Alec Tapi aku gak mungkin omongin ini semua di depan Putri Sebenernya apa yang om Raymond tahu soal om Alex Kenapa gue gak boleh tahu soal itu Hai Aku bikinin hot chocolate buat kamu Minum ya Aku jamin setelah kamu minum buatan aku Mood kamu bakalan bagus seharian Makasih saya Sama-sama Makasih ya Kamu udah mau menemenin mama Sampai-sampai kamu mau nginep disini Sama-sama Kamu beneran menemenin mama di kamar mama Gak tidur di kamar tamu gitu Iya soalnya mama kamu kelihatan ketakutan banget Riz Makanya aku gak tega ninggalin dia Kayaknya Naomi bener-bener udah berubah Gue bisa rasain Kalo sekarang dia beneran tulus cinta sama gue Kenapa makin lama gue makin nyaman ya sama Rizky Padahal kan niat awal gue cuma jadiin dia batu loncatan doang buat deket sama pangeran Apalagi kalo liat dia natap gue kayak gini Berasa gue mau meleleh Dari dulu Rizky emang selalu tulus cinta sama gue Sampai 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 Sampai